Bismillahirrahmanirrahim Dianalisis apa maksudnya Apa maknanya dibalik itu Kita temukan misalnya Kita ambil Quran surah 38 sad Ayat ke-29 Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun Perhatikan kalimatnya Awas, awas Liadabbaru ayatihi Dan kitab ini, Al-Quran Kami turunkan kepada Muhammad penuh dengan keberkahan Jadi awas, isi Al-Quran itu bukan isi biasa Tapi banyak keberkahan di dalamnya Pertanyaannya, Ustaz, apa itu berkah? Dalam bahasa Arab Tidak disebut sesuatu dengan berkah Kecuali menunjuk kepada banyaknya manfaat Sehingga orang Arab mengatakan Al-Barakatuh hiya ziyadatul khair Berkah itu ketika bertambah kebaikannya Bertambah kebaikan Bertambah kebaikan Ziyadatul khair Ziyadatul khair Jadi kalau anda berinteraksi dengan Al-Quran Anda pahami isinya Lihat Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun Kitab ini, kami turunkan kepadamu Di dalamnya penuh dengan keberkahan Di dalamnya penuh dengan tambahan-tambahan kebaikan Mubarakun tambahan-tambahan kebaikan Jadi kalau anda misalnya Baca Al-Fatihah Bukan sekedar dibaca Tapi pahami isinya Kemudian dalami maknanya Bukan cuma anda dapatkan bacaan Tapi anda akan mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Gambir contoh ya Gambir contoh ini Anda biasa baca Bersia Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ini 19 suruh Kalau anda cuma baca saja Maka seakan-akan Tidak banyak faidah didapatkan Kecuali pahala dari bacaan 19 dihitung Kali 10 190 Tanpa hitungan Wallahu'anam Berapa pahalanya Tapi kalau anda pahami isinya Baru Bismillahirrahmanirrahim Ba Kenapa disini menggunakan Ba Kenapa ismunya langsung Sementara Bismillahirrahmanirrahim 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 Ba Baru dari Ba Kenapa menggunakan Ba Dilihat Oh Ba Dalam bahasa Arab Itu ada 14 fungsi Dari mana taunya Buka kitab Bukhidillah B'an Kutubil A'arib Karya Ibn Hisham Al-Ansari Ada 14 fungsi Apa diantara 14 fungsi itu Ada yang disebut dengan Ilsa Ada istighrak Ada sebabiyah Ada musahabah Ada gwayah Ada macam-macam Apa maknanya itu semua Ilsa Sesuatu yang menunjukkan Kedekatan Dalam bahasa Arab Sesuatu yang dekat dan lekat Disebut dengan Lisakun Karena itu Lem dalam bahasa Arab Disebut dengan Lisak Bukankah lem membuat Sesuatu dengan yang lainnya Menempel Ada dua yang terpisahkan Lihat disini Nempel Kamu akan tempelkan Satu dengan yang lainnya Ini terpisah Ini ditempelkan Maka berikan lem di dalamnya Baik Perangkok terpisah Ditempelkan kepada Amplop Ya pengen bagaimana Supaya nempel Kayak perangkok Mustahil kalau gak ada lemnya Maka kasih lem disitu Baru tempelkan Tempelkan bahasa Arabnya Ilsa Al-Sakwayul Sifu Lemnya disebut dengan Lisak Bak disini Bak disini Di antara fungsinya Bak untuk menunjukkan Sesuatu yang menempel Dengan lekat Jadi ketika anda mengatakan Bismillah Dengan menyebut Nama Allah Mau minum Bismillah Lihat baik-baik Seorang yang paham Fungsi baknya Bak untuk menempelkan Sesuatu Ditempelkan dengan apa Bismillah Dengan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala Di orang yang mau minum Dia tidak akan Sembarang minum Begitu dia menyebut Bismillah Dia akan merasakan Merasakan bahwa Minumnya ditempel oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya diawasi Dengan sangat dekat Seperti anda Menempelkan perangkok Dengan amplopnya Seperti perangkok Nempel dengan amplop itu Seperti itulah Pengawasan Allah Melekat kepada anda Jadi kalau orang minumnya Paham huruf baknya Ditempel oleh Allah Diawasi dengan lekat Maka mustahil Dia akan menyentuh Minuman yang haram Kalau pengusaha Pekerja Anda berangkat ke kantor Bismillah Langkahnya Bismillah Maka kaki ini Tidak akan pernah Melangkah kepada Yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala Karena anda merasa Anda ditempel oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diawasi dengan sangat ketatnya Kalau anda merasa Bismillah Tanda tangan segala hal Mengerjakan segala di kantor Tangan anda tidak akan menyentuh Yang haram Kenapa? Karena anda merasa Diawasi dengan ketat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu baru huruf bak Belum musahabah Belum sahababiyah Dan seterusnya Kenapa baknya tidak menggunakan alif Padahal Bismillah Bismillah Pakai alif Silahkan wahyu pertama turun Tulisannya kan begini Bismillah Bismillah Baknya ada alif Dia begini Itu baru satu huruf Kalau anda menggunakan Satu huruf ini saja Dipakai dalam keseharian Didalami maknanya diketahui Dipakai dalam aktivitas anda Itu hasilnya akan berbeda Lain kalimat Bismillahnya Ada yang menghunjam ke dalam jiwa Ada yang hanya sekedar lafad di dalam lisan Persis seperti kalimat orang Arab mengatakan Saya muslim Saya beriman Ditolak oleh Al-Quran Karena kalimatnya tidak sampai kepada jiwanya Cuma di lisannya saja Itu ada di Quran surah ke-49 Ayat ke-14 Orang Arab badui mengatakan Kami telah beriman Kul katakan Muhammad Lam tu'minu Kalian belum serius imannya Walakin kulu aslamna Tapi cukup katakan kami baru masuk Islam Karena syarat masuk Islam mengucapkan syahadat Syahadatnya di lisan Muslim dia Cuma kalimat syahadat Tidak menghunjam ke dalam jiwa Sesuatu yang tidak masuk ke dalam jiwa Maka tidak akan diteruskan ke dalam bagian tubuh Untuk menjadi aplikasi dalam kehidupan Ya Walakin kulu aslamna Walamma yadukulil imanu fi kulubikum Imannya belum sampai ke sini Kalau iman dari lisan masuk ke dalam jiwa Nanti dari jiwa diteruskan Masuk ke dalam tangan Masuk ke mata Masuk ke lisan Masuk ke telinga Maka jadilah tubuhnya tubuh orang beriman Ketika sampai kepada jiwa Dari jiwa diputar masuk ke dalam seluruh anggota tubuh Makanya ketika Al-Quran menyebut fungsi tubuh Imannya selalu diikutkan Mata Kur'an 124 ayat 30 Iman dulu Baru fungsinya Kur'an 149 ayat ke-11 Di semuanya ada Itu yang dimaksudkan teman-teman sekalian Bagian dari makna-makna Al-Quran Hadir dalam diri kita Itu baru bak Bak yang di sini Beda dengan bak saat wudhu Silahkan teman-teman cek Tiap hari kita wudhu Itu saat akan solat Buka ayat wudhu Kur'an solat kelima Ayat yang ke-6 Paling kiri sebelah atas Hei orang-orang beriman Kalau solat kalian ingin sempurna Silahkan kemudian kalian sempurnakan wudhu Yang pokok ada empat Mulai basuh wajah Basuhnya pakai gosala Gosala itu ambil airnya Tumpahkan di tempat yang akan dibaksuh Basuh wajah Ambil tumpahkan di sini Wa aidiakum ilal marafiq Ila aidiya Aidi Itu tangan Jama' dari tangan Yadun Jamanya Aidi Tangan itu dari mana batasnya Dari ujung sini Jari ujung Sampai ke sini Tapi kalau dalam ibadah Itu akan dibagi Kalau nama biasa Ini Yad Yadun Ini disebut dengan Asabi'i Yang ini teman-teman sekalian Awas beda dengan yang ini Yang ini mirfaq namanya Awas hati-hati Hati-hati Kalau sampai sini Disebut dengan Sa'id namanya Kalau sampai sini Disebut katif namanya Ini penting diketahui Karena ketika nabi mengatakan Angkat tanganmu Sa'at takbir Angkat Kemudian letakkan telapak yang kanan Di punggung yang kiri Letakkan telapak yang kananmu Di punggung yang kiri Atau kemudian Ini Boleh lebih sedikit Sampai ke pergelangan Sa'id sampai sini Tapi tidak boleh sampai sini Tapi ketika menyebutkan Wudhu Dari tangan Sampai siku Ilal marafiq Tangan sampai siku Bukan siku ke tangan Awas hati-hati Berapa kali ada orang wudhu Kemudian dia buka kerannya Kemudian sikunya dibeginikan Padahal kalimatnya pakai ila Sedangkan ila dalam bahasa Arab Harful ghaya Harful ghaya Huruf yang menunjuk pada tujuan akhir Ana azheb Al-an Min bekasi ila Jakarta Saya akan pergi sekarang Dari bekasi ke Jakarta Saya mau tanya pada anda Perginya dari mana? Tujuannya ke mana? Jakarta Ada orang ke Jakarta dulu Terus ke bekasi Baik lagi ke Jakarta Tidak ada Sama persis kata Al-Quran Lihat Wa'aydiyakum ila ilal marafiq Tanganmu Sampai siku Bukan sikumu ke sini Cek Tuh Bukan cuman son yang dicek Cek son Cek son Cek Cek ibadah kita Teruskan yang ketiga Wamsahu Begitu mengusap bagian atas Yang disebutkan Maaf Bukan membasu lagi Mengusap Wamsahu Nusap dengan basu beda Gua salah Ambil airnya Tumpahkan Masraha Ambil airnya Tumpahkan dulu Baru diusapkan Jadi bukan airnya diambil Diusapkan Tumpahkan ke sini Bukan Tumpahkan Usapkan Yang diusap apa? Bukan rambut Ruus Ruus itu jamak dari Raksun Raksun Kerennya kepala Jadi bukan rambutnya Kalau ada orang berhudu Hanya mengusap rambut Takut kemudian Rambutnya misalnya Rantok kembali Atau tidak bagus Tidak tersirapi kembali Atau misalnya Nggak enak Malas karena Ngasap kepala Pengen rambutnya aja Cuma lanjut ditonjolkan sedikit Begini Tutup Takut 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 Bagian ininya Nah itu batal Wuduhnya Tidak sah Tidak sah dia Kenapa? Karena dia tidak mengusap Seperti apa yang diinginkan Dalam Al-Quran Bayangkan Bagaimana Allah begitu detil Dalam memberikan Bimbingan Wuduh Kalau Quran mengatakan Famsahu Misalnya Bishu'urikum Basulah rambut kalian Tidak semua orang punya kepala Punya rambut Setiap orang Manusia Ada kepalanya Tapi setiap Tidak setiap Yang punya kepala Ada rambutnya Paham Tadi sini Baik Maka yang diusap Apanya Kepalanya Dan hebatnya Ketika mengusap Kepala Menggunakan Bak Bak disitu Beda dengan Bismillah Bak disini Fungsinya tiga Bisa istirah Bisa tab'id Ma'al hudud Bisa tab'id Mindunil hudud Paham Belum Belum saya terangkan Apa tiga itu maksudnya Ya Lihat Istirah Itu semuanya Jadi anda ambil airnya Lihat Airnya ambil Tumpahkan Usap dari depan ke belakang Balikan Tab'id Ma'al hudud Sebagian ada batasnya Batasnya ubul-ubun sini Diambil airnya Tumpahkan Sampai sini Tab'id Mindunil hudud Sebagian Tanpa batas Yang penting Masuk bagian kepala Ini kepala bukan Kepala ini Kepala Jadi sah Kalau anda ambil air Tumpahkan Kemudian usapkan Yang penting Masuk pada bagian kepala Kapan itu diberlakukan Kalau anda dalam keadaan yang nyaman Tidak ada masalah Ambil airnya Usapkan dari depan ke belakang Itu yang utama Ada kemudian penyakit Di bagian kepala tertentu Misal Kadar Allah Ya Waliyadzubillah Misal ada kecelakaan Yang ini luka Nggak boleh kena air Tapi kayaknya ini boleh Maka anda boleh ambil kemudian Boleh anda usapkan Maka Kedekat bagian ubun-ubun Di sini Atau yang terkait dengan nama kepala Walaupun tidak ada luka di dalamnya Itu yang diusap Atau akhwat Misalnya nisa Perempuan Yang sedang berburu di tempat-tempat Yang barangkali Nggak bisa dibuka hijabnya Yang nggak usah dipaksakan Atau ambil air Tepuk-tepuk Bisa di sini Tidak Ambil airnya Tumpahkan Masukkan sebagian Usap bagian kepala Jadi Itu bak Baru satu Itu bak Anda bayangkan Alhamdulillah Saudara kita dari Indonesia Itu pernah kuliah di Al-Azhar Yang dia membahas Di PhD-nya Doktornya Satu huruf ini saja Bak Huruf bak Dan dia berhasil mempertahankan Disertasinya Mendapatkan dokter Membahas huruf bak Satu huruf bak Jadi dokter Bayangkan Masih ada kesempatan Mas Ya ada ta Ada fa Ada jim Ada ha Sampai ya Itu luar biasa Paham ya Jadi Sekarang kita ambil prakteknya itu Makanya ketika Al-Quran mengatakan kitab Kitab ini kami turunkan Bukan cuma bacaan Betul di bacaan itu ada pahala Tapi ada berkah Bagaimana mendapatkan keberkahan itu Analisis Pahami isinya Makanya ada tafsir dibuat Tafsir itu Kenapa dituliskan Orang Arab pun belajar tafsirnya Silahkan tafsir pertama dibuat Bukan bahasa Indonesia Bahasa Arab Ibn Kathir menulis kitab tafsir Apa Ibn Kathir menulis pakai bahasa Indonesia Bahasa Arab yang bahasa Indonesia itu Terjemahannya Al-Marazi bahasa Arab Silahkan Al-Qurtubi bahasa Arab Semua bahasa Arab Al-Khazin misalnya Ibn Jadir At-Tabari bahasa Arab Karena ada kedalaman makna disitu Untuk dipraktekan dalam kehidupan kita Di teman-teman sekalian Ketika anda Ingin mendapatkan keberkahan Bertambahnya manfaat dari isi Al-Quran Jadi pedoman dalam kehidupan Maka cara yang pertama adalah Gali pahami Untuk digali Apa kandungan ayat-ayatnya Ayat itu jama' dari kata Ayatun Ayatun tunggal Ayat jama' Jadi semua isi Al-Quran Semua ayat dari Al-Fatihah Sampai dengan An-Nas Ada manfaat dan keberkahan di dalamnya Anda berhasil memahaminya Anda mendapatkan manfaat yang banyak dalam kehidupan Paham seperti ini? Kita baru ambil sebagian Alif Lam Ra Kitabun Anzalnau ilaihka mubarakun Ditukhrijan nasa minah zulumati ilan nur Biizni Rabbihim Awas Alif Lam Ra Muhammad Kitab ini disebutkan kita bukan Al-Quran Kami turunkan kepadamu Banyak keberkahan di dalamnya Kalau anda bisa pahami itu dengan baik Nah ini ada yang kedua Ada yang kedua Kalau anda bisa keluarkan isinya Maka semua isi Al-Quran ini Bisa membebaskan anda Dalam kegelapan menuju cahaya Apa yang dimaksud dengan bulumat? Kenapa kemudian bentuknya jama' Dan kenapa dikeluarkan masuknya ke cahaya Dan nur tidak pernah dijama'kan dalam Al-Quran Apa makna semua itu? Kita akan teruskan setelah menuliskan Solat Isya berjawah Subhanakallahumma wa bihamdika Shadu'adda ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!